Perayaan Tahun Baru di Buleleng Bali berjalan sangat sederhana. Tak nampak ada acara khusus di tempat areal publik milik pemerintah. Hanya ada warga yang duduk-duduk bersama keluarga. Suara ledakan kembang api pun terdengar sangat jarang. Hal ini nampak saat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Buleleng Bali melakukan pemantauan malam pergantian tahun 2022-2023. Pemantauan dilakukan di Taman Bung Karno, Taman Kota Singa Raja, Prabu Hantua Buleleng, dan Pantai Lofina. Di Taman Kota Singa Raja terlihat padat oleh warga yang datang bersama keluarga. Salah satunya keluarga Komang Agus Aryawan asal desa Panji, kecamatan Sukasade Buleleng, yang telah merayakan malam pergantian tahun di Taman Kota Singa Raja. Nyaman, rame, cukup bagus untuk kumpul sama keluarga. Itu Taman, yang punya anak-anak. Perayaan sedikit ramai terlihat di sekitaran Pantai Lofina Buleleng. Pemerintah desa Kalibuk-Buk menggelar pentas seni untuk menghibur warga dan wisatawan yang sedang berlibur di Pantai Lofina. Walau pemerintah secara resmi telah mencabut status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, COVID-19 nampaknya tidak serta-merta berdampak terhadap perayaan malam pergantian tahun 2022-2023. Dan dari hasil pantuan kami, Atung Kare sudah berjalan dengan baik dan berada dalam keadaan kondusif. Mudah-mudahan ini bisa pada saat melepas, nanti titik-titik melepas tahun 2022, masuk ke 2023, selanjutnya tetap dalam kekuasaan kondusif dan nyaman. Pejabat Bupati Buleleng berharap kondisi kondusif terus dapat terjadi hingga saat pergantian tahun 2022-2023.